Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Salam Damai Sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa, bersama kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang mabbaik yang menjadi sumber kekuatan kami, yang menjadikan kehidupan kami semakin bermakna ketika kami dekat dengan Engkau. Ya Bapak yang mabbaik, kami bersyukur oleh karena pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati berkat Tuhan menjalani kehidupan ini. Kiranya Engkau menyertai kami, menguatkan kami, dan melalui firman-Mu yang tidak kami rasakan, kiranya kami semakin dikuatkan untuk memperbarui kehidupan kami di dalam situasi yang sedang kami hadapi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui Roma 12 ayat ke-6 hingga ke-8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, endaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, endaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, endaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada di waktu ini tentunya tidak lepas dari waktu yang telah kita lewati. Kita berada di saat ini juga tidak lepas dari segala peristiwa-peristiwa yang mendahului yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sampai saat ini pun tentunya ada banyak orang yang menghantarkan kita hingga sampai saat ini. Dan ketika kita berada di dalam, berada di hari ini, tentunya kita juga berharap kita diberi kesempatan untuk berada di hari esok. Baik hari kemarin, hari ini maupun waktu yang akan berjalan atau di waktu-waktu yang masa lalu yang sudah kita lewati, Tentunya kita menghadapi berbagai pengalaman yang terjadi. Dan pengalaman-pengalaman itu tentunya ketika kita melihatnya dengan kacamata iman, pengalaman-pengalaman itu akan menjadi berkat. Ketika pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, yang ada di dalam kehidupan kita, Ketika kita menjadikannya sebagai sebuah pengalaman yang berharga, maka ia akan menjadi berkat. Peristiwa-peristiwa di masa lalu, ketika kita tidak mampu untuk mengelolanya, Tentunya akan menjadi pengalaman-pengalaman yang terus akan mengikuti kita sampai hari ini, bahkan hingga sampai waktu-waktu yang akan datang ketika Tuhan mengizinkan kita berada di waktu yang akan datang. Dan ketika persoalan-persoalan dari waktu ke waktu itu tidak dikelola dengan baik, maka ia menjadi sebuah tekanan yang terus akan menghimpit kita, yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan kemudian kita akan berada dalam kehidupan yang berjalan dengan berat. Oleh karena pengalaman-pengalaman itu menjadi sebuah beban yang disimpan, yang terus akan menjadikan tekanan bagi kehidupan kita. Dan ketika berjalan dengan tekanan itu, tentunya kehidupan tidak akan menjadi damai sejahtera. Seperti yang dialami jemaat di Roma, jemaat Kristen di Roma berada di dalam situasi tekanan oleh karena penganiayaan dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang di Roma. hidup di dalam konflik internal, hidup di dalam konflik horizontal, hidup di dalam tekanan yang ada itu menjadikan kehidupannya menjadi tidak sehat. Dan situasi ini ditangkap oleh Paulus. Dan oleh karena itu, Paulus ingin mengajak jemaat di Roma itu untuk melakukan sebuah, untuk menemukan sebuah pembaharuan di dalam kehidupan meskipun dalam situasi yang sedang terjadi. Mengapa Paulus dengan sadar bahwa ketika kehidupan itu berada di dalam konflik, di dalam tekanan yang luar biasa, maka kehidupan tidak akan menjadi nyaman. kehidupan tidak akan menjadikan sehat. Dan kita akan kita sudah tahu ketika kita berada di dalam kehidupan yang tidak sehat, maka akan menghasilkan masa depan yang tidak sehat pula. Seperti saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita berada di dalam situasi pandemi. Di antara kita kemungkinan sudah mengalami isoman, bahkan mengalami pernah dirawat, atau bahkan pernah mengalami isoman yang berulang. Atau kita yang tidak mengalami isoman, kita beluk, kita tidak sakit oleh karena situasi oleh karena terpapar virus. Tapi kita juga berada dalam situasi yang disebab berdampak dari situasi ini, kita pun mengalami sebuah keterteganan. Nah, ketertekanan-ketertekanan ini ketika kita tidak kelola dengan tepat, maka ia akan muncul persoalan, akan memunculkan persoalan-persoalan baru. Paulus mengajak jemaat di rumah kembali mengingat bahwa setiap kita sudah dibekali oleh Allah di dalam menjalani pesiarahan kehidupan. Setiap kita sudah diberikan berkat karunia talenta. Dan karunia-karunia tersebut Tuhan maksudkan untuk menjadikan berkat kekuatan ketika kita berada di dalam situasi sesulit apapun. Dan ketika karunia-karunia itu dihidupi dan bersama-sama dengan sadar dihidupi bersama, maka karunia-karunia itu akan menjadikan berkat di dalam situasi sesulit apapun. tentunya jemaat jemaat dalam komunitas itu terdiri dari berbagai macam karakter, terdiri dari berbagai macam latar belakang dan tentunya terdiri dari berbagai macam orang yang memiliki karunia-karunia yang telah kita dengarkan melalui Roma 12 ayat 6 sampai 8 tadi. Baiklah yang menjadi pemimpin melakukannya dengan rajin. Baiklah yang mendapat karunia menasihati, menasihati, tidaklah kita menasihati dan sebagainya. Dan ketika fungsi-fungsi itu dipergunakan dengan tepat dan ketika orang-orang melakukan fungsinya perannya dengan tepat maka situasi apapun yang menekan maka situasi itu akan menjadikan nyaman. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menemukan arah pembaharuan di dalam satu komunitas yang berada di dalam situasi tekanan. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Tuhan juga sudah mengingatkan melalui Efesos 4 ayat 17 sampai 32 dimana di sana dikatakan ada manusia lama dan manusia baru. Kita diajak untuk menuju kepada manusia baru yang dipahami sebagai manusia yang tidak lagi melakukan kejahatan. Tidak lagi manusia menjadi manusia yang berorientasi pada atau memiliki self-oriented orientasi pada dirinya sendiri. Tapi diajak untuk berorientasi kepada Tuhan. God-oriented. Seperti apa itu? Kita kembali menyadari bahwa Tuhan memberikan karunia itu untuk supaya kita berperan dengan tepat seperti yang sudah Tuhan berikan melalui karunia itu. Jika dengan demikian maka situasi sesulit apapun akan terurai. Ketika orang sudah self-oriented berorientasi pada diri sendiri berorientasi pada kepentingannya sendiri atau berorientasi pada kelompoknya kepada gengnya dan sebagainya kita sadar benarkan dalam komunitas itu tentu akan terbentuk kelompok-kelompok geng sehingga terjadi friksi-friksi dan sebagainya dan ketika kita sadar dan kita sudah menentukan arah kemana pembaharuan itu pembaharuan dalam satu komunitas itu dan menyadari bahwa kehidupan lama kelompok geng dan sebagainya kepentingan sendiri self-oriented itu tidak diperkenan Tuhan yang diperkenan Tuhan mengendaki adalah orientasi kepada Tuhan maka situasi atau tekanan apapun yang terjadi akan terurai dan kita akan keluar dari tekanan tekanan itu kita akan menjadi pemenang Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kita juga sadar betul bahwa Tuhan menciptakan kita dan kita ditempatkan dalam kehidupan ini untuk berjalan di dalam persiharaan kehidupan ini dan ketika kita berada di dalam persiharaan hidup ini sesungguhnya kita sedang berada di dalam pertandingan iman dan ketika kita berada di dalam pertandingan iman itu seharusnya kita pertandingan iman yang aktual seperti apa kita harus berbeda sebab kita diciptakan Tuhan bukan bukan menjadi orang yang tanpa perasaan atau orang yang tumpul perasaan dan kita diciptakan Tuhan itu bukan menjadi orang yang seraka dan disinilah di dalam proses ini kita berada di dalam pertandingan iman pertandingan iman yang aktual kita akan memilih menjadi seperti ketika kita diciptakan oleh Allah kita memiliki perasaan kita tidak tumbul perasaan kita bukan manusia-manusia yang terlahir serakah karena semua yang diciptakan Tuhan baik adanya atau kita kalah di dalam pertandingan iman itu kita menjadi orang yang tumpul perasaan kita menjadi orang yang serakah kita menjadi orang yang berorientasi pada diri sendiri dan sebagainya yang kemudian semua itu akan menjadikan konflik-konflik di dalam kehidupan diri kita pribadi maupun di dalam komunikatas kita dan disinilah Paulus kemudian mengingatkan kita kembali bahwa di dalam kehidupan kita kita sudah diberi bekal oleh Tuhan di dalam menghadapi pejeraan yang sudah kita lewati sedang kita jalani maupun pejeraan yang hendak kita lewati yakni Tuhan sudah memberikan karunia-karunia talenta yang luar biasa yang ketika kita bisa mempergunakan dengan tepat sesuai dengan maksud Tuhan memberikannya dan berorientasi kepada sesuai dengan sesuai dengan pembeli maka miscaya kita akan keluar menjadi pemenang mengalahkan tekanan-tekanan ini mengalahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi dan kita akan menjadi pemenang memenangkan memenangkan pertandingan ini melalui pertandingan iman yang aktual yakni aku hendak berorientasi pada Tuhan aku hendak menjadi orang yang memiliki perasaan yang tidak tumpul terhadap situasi yang sedang terjadi ini memiliki karunia berbagi berbagi memiliki karunia menolong menolong dan lakukannya dan sebagainya dan lakukanlah itu dengan sukacita bukan untuk berorientasi untuk diri sendiri kira-kira Tuhan menolong kita dan memberkati kita menjadi pemenang Tuhan memberkati amin bersama kita berdoa sungguh luar biasa kasihmu kepada kami di waktu yang sudah kami lewati hari ini maupun waktu yang akan datang pun ketika kami belum mengetahui kami ingin belajar bahwa Tuhan mengasihi kami baik situasi yang sudah kami hadapi saat ini kami meyakini bahwa Tuhan menolong kami pun waktu yang akan kami lalu yang belum terjadi jika Tuhan izinkan kami berada di dalam waktu yang akan datang kami percaya Tuhan menolong kami oleh sebab itu ya Tuhan saat ini kami bersyukur oleh karena pertolonganmu Tuhan mengingatkan kembali agar kami kembali berorientasi kepadamu ketika kami hidup berorientasi kepadamu kami menyadari kembali peran kami bahwa Tuhan Tuhan bermaksud kami ada bersama dengan orang lain tentunya untuk saling menolong saling membaharui diri kami saling membaharui komunitas kami sehingga di dalam kehidupan kami ini kami semakin kuat semakin siap untuk menghadapi pertandingan pertandingan iman yang hendak kami jalani selanjutnya terima kasih Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami pelayanan kami kami serahkan pasien-pasien dan keluarganya dan kami serahkan keluarga kami dimanapun berada kami serahkan kehidupan ini hanya dalam tangan kuasa Tuhan menolong Tuhan memberkati dan menjadikan kami pemenang amin selamat menolong 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 selamat menolong